Hari ini saya mau ngajarin cara pasangnya ST015 atau Automatic Pressure Control Ini tujuannya adalah otomatisnya supaya pompa air itu gak bunyi cetak-cetak ya Jadi dikasih solusi Automatic Pressure Control dari Simiso Nah cara pasangnya adalah dengan cara memasang diatasnya tegak lurus Kepala kita tidak perlu bacanya pokoknya harus jelas tulisan Simiso Jangan seperti gini atau gini atau gini pokoknya harus jelas seperti ini Habis pompa boleh dikasih pipa dulu pokoknya harus tetap tegak lurus ya Nah terus untuk kabelnya cara pemasangan kabelnya adalah Yang bagian atas ini harus disambungkan ke colokan listrik Jadi yang nyolok listrik nanti bukan pompanya lagi tapi adalah dari otomatis Pressure Controlnya yang ada tulisan power Ini pasti diatas di otomatis merek manapun Biasanya diatas saya belum menyumpai yang kabel bawah Nah yang kabel bawah adalah motor Motor ini akan disambungkan dengan dinamo motor dari pompa air tersebut Ini nanti bisa disambungkan langsung Ingat biasanya di dinamo motor ini ada tiga kabel umumnya Ada merah, biru, dan kuning Kuningnya itu adalah adil gak usah dipasang dipotos aja Jadi saya sisa dua kabel Lalu dikawinkan dengan ini Motor, kabel motor hari otomatisnya Jadi motor hari pompa akan nyambung dengan motor otomatis Dan powernya akan masuk kembali ke colokan listrik Seperti itu Nah bagian pompa otomatisnya ini kan ada kabelnya Ada kabelnya ini dipotong saja tidak usah diapa-apakan Seolah-olah otomatisnya ini mati, terputus, tidak menyambung Tidak menyambung dan bisa juga beberapa customer saya bilang Kalau ternyata automatic pressure controlnya ini akhirnya jalan terus Padahal gak ada yang sambungkan air Dan customer saya nyoba seolah-olah tidak diputus Itu juga bisa Ya terserah mau pilih yang mana gak apa-apa Pokoknya ini otomatisnya bisa diputus atau tidak diputus Itu terserah pilihan ya Jangan lupa beli sobra dalam 1x3.4 Sobra dalam 1x3.4 Jangan lupa beli sobra dalam 1x3.4 Kalau pipanya 3.4 Kalau setengah inch beli sobra dalam 1x3 1x1.5 Nah ini dipasang seperti ini supaya gak natal Belinya 2 biji ya untuk atas dan bawah Seperti itu Juga nanti bisa dikombinasikan di otomatis Untuk pampas semi jet Ataupun di sumur jangkar seperti ini Nanti bisa dipasang seperti ini aja Oke sekian penjelasan dari saya Terima kasih